Oh, pemimpin sekte dari sekte Dewa Beladiri ada di sini. Suyun menatap pilar hitam raksasa, dia bisa merasakan ada semacam kekuatan yang meluap dari pilar hitam, kekuatan ini berkali-kali lebih kuat daripada murid sekte Dewa Beladiri, dan itu sangat tirani, kemungkinan besar begitu. Orang yang datang adalah eksistensi yang sangat ganas. He he, aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang berani berperilaku kejam di sekte Dewa Beladiriku. Aku pengen banget lihat siapa yang berani melakukannya, he 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 he. Semburan tawa menakutkan terdengar, suara ini terdengar sangat dalam dan menindas, memberikan perasaan yang sangat berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menekan bahunya, membuatnya tidak bisa bernapas. Suyun memegang lotus star sword dan menatap pilar hitam di kejauhan. Dengan suara sou, bola api tebal keluar dari balik pilar hitam. Nyala apinya tidak besar, tapi suhunya sangat tinggi. Itu seperti meteor, menyeret ekornya yang panjang saat ia meludah dengan gila-gilaan, dan semakin dekat, suhu di udara akan meningkat seribu derajat. Ketika mendekati suyun, suhu di sekitarnya sudah menembus seratus ribu derajat. Tanahnya terpanggang merah, dan bangunan sekte Dewa Beladiri juga sama. Namun, pihak lain sepertinya tidak berencana menyerang suyun secara langsung, dan berhenti kurang dari satu kilometer dari suyun. Nyala api menyebar, dan seorang anak laki-laki kecil yang tingginya tidak lebih dari 1,3 meter, mengenakan jubah longgar berwarna merah tua, muncul di garis pandang suyun. Kulit anak laki-laki itu merah, dan ada bekas teratai merah di wajahnya. Ada dua tanduk di dahinya, dan matanya seperti ular berbisa. Saat ini, dia sedang memeluk dadanya dengan senyuman aneh di wajahnya saat dia menatap suyun. Suyun kaget, dia menatap anak itu, lalu melihat ke belakang kepala anak itu, kepalanya penuh kabut. Melihat tindakan suyun, anak itu tertegun, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Suara yang keluar terdengar kental dan tertahan. Suyun juga tertegun, dan bertanya, di mana pemimpin sekte Dewa Beladirimu? Saya, anak itu mengatupkan giginya, dan matanya mulai mengeluarkan api amarah. Mendengar itu, suyun mengerutkan kening, dia memandang anak itu dengan sangat serius, dari awal sampai akhir, lalu berkata dengan serius, apakah kamu berbohong? Bagaimana sekte Dewa Beladiri yang bermartabat bisa terlihat seperti anak kecil sepertimu? Tidak mungkin, Anda pasti penipu. Huh, berhentilah bicara omong kosong, tubuhku hanyalah sebuah wadah. Meskipun tubuhku masih muda, jiwaku cukup kuat, tetapi kamu, sebaliknya, meskipun kamu memiliki tubuh yang sudah dewasa, pikiran dan jiwamu pasti sangat lemah. Nah, orang tercela, siapa sebenarnya kamu? Dari mana asalmu? Apakah kamu benar-benar pemimpin sekte dari sekte Dewa Beladiri? Kamu, kemarahan di wajah anak itu hampir tak terkendali. Melihat itu, suyun tertawa, dan berkata, siapa aku tidak penting, yang penting aku datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang, konon dia sudah mencapai puncak alam Dewa Beladiri, jika kamu punya kabar tentang dia, kuharap kau bisa memberitahuku secepat mungkin. Siapa yang kamu cari? Dari sekte, suyun dari pedang. Sekte leluhur. Ditangkap oleh kalian. Wajah suyun menjadi gelap, gelombang niat membunuh segera menyelimuti wajahnya. Anak itu terkejut, dan ekspresinya menjadi serius, jadi bagaimana jika saya? Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja untuk menyelamatkannya. Suyun mendengus, matanya tiba-tiba berbinar, sebelum anak itu sempat bereaksi, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Teknik ilusi. Anak itu berteriak ketakutan, dia segera memutar tubuhnya, sejumlah besar api keluar dari tubuhnya, api dengan cepat menyatu, berubah menjadi banyak binatang api yang ganas, beberapa binatang buas itu seperti naga, melingkar ke arah suyun, melingkari dia, beberapa binatang buas itu seperti ikan paus, langsung membuka mulutnya, berniat menelannya. Tarian santai anak itu telah mengubah langit menjadi surga bagi binatang api yang ganas, dan binatang api itu menari dengan kacau. Tetapi, menghadapi api neraka, suyun tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Dia menatap anak itu dan bergegas mendekat, mengulurkan telapak tangannya ke depan, dia meraih anak yang masih berputar. Apa? Melihat serangannya benar-benar kebal terhadap orang ini, anak itu menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mantra yang dia kembangkan terutama untuk menyerang, dan bahkan makhluk abadi akan merasa sangat sulit untuk memblokir serangannya, tetapi orang ini sebenarnya mengabaikan serangannya sepenuhnya. Pada saat ini, sebuah tinju menghantam kepala anak itu, kekuatan besar menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar, nyala api segera berhenti, aura di sekitar tubuhnya seperti perahu kecil yang terombang-ambing oleh gelombang besar, bergetar tanpa henti, dia pun langsung jatuh ke tanah. Anak itu merasa pikirannya kosong. Apa yang terjadi saat ini telah menyebabkan pikirannya tidak mampu mengikuti. Namun, sebelum dia sempat mendarat di tanah, tubuhnya telah ditangkap oleh orang lain. Anak itu mengertakan gigi, dia tahu bahwa orang yang datang kali ini tidaklah sederhana, dia sama sekali bukan tandingannya. Namun, dia tidak mau mengaku kalah begitu saja, dia sudah mulai mengaum. Bajingan, jangan remehkan aku. Raungannya meledak, dan tubuh anak itu mengeluarkan sejumlah besar gas putih. Rambutnya langsung berubah menjadi merah darah, dan matanya tampak terbakar api, membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia meraung marah, dan auranya langsung melonjak, dengan aura menakutkan yang sepertinya akan membelah dunia. Tapi saat ini, ledakan. Sebuah kaki tiba-tiba menginjak ke bawah dari atas, langsung menginjak-injak anak yang hendak naik semakin tinggi seperti dewa. Anak itu lengah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, api di tubuhnya pecah seperti percikan api yang menghantam tanah. Bang! Tanah juga bergetar. Itu benar-benar rusak, semua serangan telah sepenuhnya terlihat dan dipatahkan oleh lawan. Tidak ada peluang sama sekali, dan bahkan jika dia berhasil melakukannya, lawannya tidak peduli sama sekali. Di kejauhan, orang-orang dari sekte dewa bela diri tercengang, menyaksikan pemandangan ini dengan linglung. Dikalahkan. Dan, kekalahannya sangat menyedihkan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan pemimpin sekte dikalahkan, siapa sebenarnya orang ini? Kenapa? Kenapa dia bisa memiliki kekuatan sekuat itu? Orang-orang dari sekte dewa bela diri ini tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat sama sekali. Di dalam hati mereka, pemimpin sekte mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan jika seorang imortal datang untuk bertindak liar, selama pemimpin sekte ada di sana, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, orang yang muncul hari ini. Namun, dengan kekuatan absolutnya, dia telah sepenuhnya menghancurkan pemimpin sekte yang dianggap tak terkalahkan ini. Tidak ada satu orang pun di seluruh sekte dewa bela diri yang mampu menaklukkannya. Mungkin tidak seharusnya dikatakan bahwa dia sedang menundukkannya. Sudah lumayan untuk bisa melawannya. Meskipun orang-orang dari sekte dewa bela diri dapat menggunakan medan untuk mengusir makhluk abadi, saat ini, hanya dengan satu orang, mereka tidak dapat menggunakan keunggulan medan sama sekali. Terlebih lagi, orang ini sepertinya bukan eksistensi yang bisa ditangani oleh banyak orang. Sebelum anak itu bisa berdiri, dia diangkat oleh Su Yun dengan satu tangan. Jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya melepaskan gelombang cahaya, dengan gila-gilaan menyerap dan melahap ki abadi di tubuh anak itu. Wajah anak itu tiba-tiba berubah, dia segera ingin menahan kinya dan mencegahnya bocor, tapi semuanya sia-sia. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat kinya dihisap hingga kering oleh Su Yun. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Dia membuka matanya ketakutan dan menatap Su Yun, gemetar. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah orang yang ingin saya temukan di sini. Su Yun menggendong anak itu dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang, segera suruh seseorang melepaskan orang itu. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi bakso dan memurnikan jiwamu. Jangan, 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 jangan bunuh aku, anak itu buru-buru berkata. Meski suaranya masih kental dan terdengar sangat canggung, kali ini, dia tidak lagi memiliki sikap pantang menyerah seperti sebelumnya, dan sepenuhnya mengakui kekalahan pada Su Yun. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Su Yun terlalu sulit dipercaya, keberadaan yang begitu kuat, mereka tidak punya cara untuk melawannya. Kalau begitu bekerja samalah denganku sedikit. Waktu sangat berharga, aku tidak ingin orang lain menyianyiakan waktuku, jika tidak, aku akan langsung menyianyiakan nyawa orang lain. Aku, aku sebenarnya tidak menangkap leluhur pedang, tapi dia memang datang ke sini, ekspresi anak itu sedikit aneh, dan dia akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Oh, jadi kamu mempermainkanku, wajah Su Yun menjadi gelap. Tidak, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Di mana leluhur pedang sekarang? Dia, dia berada di puncak alam dewa bela diri. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kamu ingin bermain denganku lagi? Su Yun marah, dia segera mengangkat tinjunya, berencana menghancurkan kepala anak itu. Namun saat dia mengangkat tinjunya, anak itu dengan cemas meronta dan berteriak, Tidak, Anda salah, posisi kita saat ini sebenarnya tidak bisa disebut puncak alam dewa bela diri. Puncak sebenarnya dari alam dewa bela diri ada di atas sana, di puncak. Dengan itu, anak itu mengangkat tangannya yang lemah dan menunjuk ke arah pilar hitam yang mengjulang tinggi. Melihat itu, Su Yun mengangkat matanya dan melihat ke atas pilar hitam. Bagian atas pilar hitam menembus langsung ke awan, dan meski ada ujungnya, ujungnya sudah sangat kecil. Berdiri di bawah, bahkan dengan penglihatannya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan jika dia mencapai puncak dari sini, dia membutuhkan setidaknya setengah hari untuk mencapainya dengan kecepatan penuh. Mengapa leluhur pedang lari ke puncak? Aku juga tidak tahu, tapi dia berhasil naik. Kami mencoba menghentikannya, tapi dia menyelinap, dan orang-orang kami tidak punya waktu untuk mengejarnya. Lalu kenapa kamu tidak mengejarnya? Seharusnya tidak ada jalan di atas sana, kan? Memang tidak ada jalan raya, tapi itu kawasan terlarang, dan kita tidak bisa menginjakan kaki di sana. Mengapa? Apakah ada sesuatu di atas sana? Tidak ada apa-apa, tapi ada seseorang. Siapa? Dewa Beladiri, kata anak itu. 1147. Dela Perang. Suyun mengerutkan kening, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa orang ini? Penguasa sebenarnya dari puncak alam Dewa Beladiri, kita hanya hidup di bawah komandonya. Suara anak itu bergetar, Tuan Dewa Perang sebenarnya ada di sini bahkan lebih awal dari kita, dia selalu berada di puncak alam Dewa Beladiri, tidak pernah turun, kita tidak tahu apa yang dia lakukan di sana, karena kita tidak dapat melihatnya, begitu kita naik ke puncak alam Dewa Beladiri, kita akan segera dibunuh olehnya, jadi kita menyebut tempat itu sebagai area terlarang. Oh, apakah begitu? Suyun berpikir sejenak, dia menatap pilar hitam pekat di kejauhan, lalu meraih anak itu dan terbang ke langit. Kamu, kamu ingin aku pergi ke mana? Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Seluruh tubuh anak itu gemetar, suaranya yang dalam keluar satu demi satu, dan dia juga merontah. Tapi percuma saja, tangan Suyun seperti sangkar terkuat di dunia, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Kemana kau membawaku? Anak itu berteriak pada Suyun. Puncak alam Dewa Beladiri, dia menatap pilar hitam pekat di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, wajah anak itu menjadi pucat, kamu. Apa yang kamu katakan? Pergi ke puncak alam Dewa Beladiri. Kamu gila. Kita akan terbunuh, kita semua akan mati, kekuatan Dewa Beladiri bukanlah sesuatu yang dapat kita bayangkan, tidak mungkin kita bertahan sedetik pun di hadapannya. Anak itu tampaknya benar-benar terintimidasi oleh kekuatan Dewa Beladiri, setelah mendengar kata-kata Suyun, dia berteriak dengan gila. Aku harus menyelamatkan leluhur pedang, tapi untuk mencegahmu berbohong padaku, aku harus membawamu ke sini. Nenek moyang pedang pasti sudah mati. Tidak ada gunanya kamu pergi. Dia pasti dibunuh oleh Dewa Perang. Jika leluhur Tuan Pedang benar-benar mati, maka kamu harus menemaninya dalam kematian. Suyun kesal dengan anak itu, dan berteriak dengan suara pelan. Ketika anak itu mendengar ini, suaranya yang gemetar menjadi semakin bergetar. Suyun terbang menuju puncak alam Dewa Beladiri, dan sebenarnya menebak-nebak di dalam hatinya. Dewa Beladiri. Pemimpin sekte Dewa Beladiri juga memiliki kekuatan roh abadi yang mendalam, tidak masalah baginya untuk bertarung melawan dewa, tetapi orang seperti itu, hanya mendengar nama Dewa Beladiri membuatnya sangat takut, jika dia jika kita berdiri di depan Dewa Beladiri, bukankah dia akan takut setengah mati? Dewa Beladiri itu, keberadaan macam apa dia? Sebelum kamu datang ke sini, Dewa Perang selalu ada di KTT Dewa Perang. Suyun bertanya pada anak itu sambil bergegas maju. Itu benar. Puncak alam Dewa Beladiri dinamai menurut namanya. Bagaimana kamu tahu dia adalah Dewa Perang? Dia menyebut dirinya Valkiri saat dia memperingatkan kita. Seberapa kuat? Saya tidak bisa menggambarkannya. Saya khawatir Anda akan mati di tangannya. Apa yang dia lakukan di sana? Saya tidak tahu. Benar-benar. Suyun tidak bertanya lagi. Saat dia mendekati pilar langit yang gelap gulita, medan magnet aneh turun dari atas. Medan magnet ini sepertinya mampu mempengaruhi kekuatan abadi, dan ketika Suyun semakin dekat, aliran kekuatan abadi di tubuhnya justru melambat. Hmm. Suyun mengerutkan kening, dia mendongak. Kekuatan magnet misterius melayang turun dari puncak KTT Dewa Beladiri. Apakah ini kekuatan Dewa Perang? Atau apakah ada keberadaan lain di atas? Hati Suyun dipenuhi dengan kecurigaan, dia juga menjadi lebih berhati-hati. Mengikuti medan magnet, dia dengan hati-hati terbang, kecepatannya tidak cepat atau lambat. Tidak diketahui bagaimana pilar batu ini terbentuk, tetapi dalam perjalanan ke atas, Suyun menemukan bahwa ada sejumlah besar rune di pilar batu yang tebal dan besar, tepi rune berlumuran darah, dan bagian tengahnya bersinar. Dengan cahaya putih. Suyun menatap rune itu, itu tampak seperti kata-kata khusus suatu ras. Apa ini? Suyun menggendong anak itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya tidak yakin, tapi ketika saya pertama kali datang ke sini, benda-benda ini tidak ada. Seharusnya ini diukir oleh Lord Martial God sendiri. Kata anak itu dengan gugup. Suyun menatap rune itu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, gelombang aura kacau dan tirani menyapu dari atas, seolah-olah sebuah gunung besar menekan mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bernapas. Aura ini sepertinya terbentuk dari campuran banyak aura berbeda, dan sangat unik. Terlebih lagi, aura-aura ini sepertinya terus-menerus bertabrakan, seolah-olah mereka sedang bertarung satu sama lain. Suyun segera teringat pada leluhur pedang dan dewa bela diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan leluhur pedang, tapi tentu saja, dia tidak terlalu khawatir dengan situasi leluhur pedang. Dengan metode leluhur pedang, dia seharusnya tidak dihancurkan dengan mudah oleh dewa perang. Namun, selalu ada peluang, jadi lebih baik pergi dan melihatnya. Suyun benar-benar mengabaikan medan magnet, tapi anak itu berbeda. Semua ki abadi di tubuhnya disegel oleh Suyun, jadi menghadapi medan magnet, dia tidak bisa menahan sama sekali. Dengan sangat cepat, wajahnya memerah, matanya merah, seolah seluruh tubuhnya akan meledak. Suyun tidak ingin orang ini mati di sini, jadi dia segera mengaktifkan ki abadinya dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Baru pada saat itulah anak itu menghela nafas lega. Kecepatan Suyun sangat cepat, dan anak itu tidak dapat menahan kecepatan dewa Suyun, sedemikian rupa sehingga ia terus-menerus terengah-engah. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Suyun sudah bisa melihat puncak pilar hitam. Di bawahnya ada hamparan putih yang luas, dan dia tidak bisa lagi melihat tanah. Suyun tidak tahu seberapa tingginya, dia juga tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Medan magnetnya sudah begitu kuat, bahkan dia tidak bisa mengabaikannya, namun aura penghancur tirani perlahan-lahan melemah. Suyun sedikit curiga, dia memfokuskan matanya dan menatap ke atas, hanya untuk melihat bahwa langit di atasnya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ada beberapa gambar pedang yang terbang ke langit, tapi dengan sangat cepat, semuanya menjadi tenang dan lenyap. Oh, saya tidak menyangka ada orang yang berani datang ke sini. Sepertinya semakin banyak orang yang ceroboh. Suara yang agak dingin datang dari puncak alam dewa bela diri. Suyun mendengus, dengan kecepatan tinggi, dia bergegas dan langsung melompat ke puncak alam dewa bela diri. Puncak alam dewa bela diri adalah puncak pilar hitam. Bagian atas pilar itu sangat datar, seolah-olah telah dipotong dengan pisau, tetapi di tengahnya terdapat batu berwarna raksasa. Batu berwarna itu sangat terang, memancarkan cahaya lemah, dan dengan batu itu sebagai pusatnya, terdapat kumpulan darah raksasa. Suyun memandangi batu berwarna itu, tatapannya segera beralih, dan dengan sangat cepat, dia melihat dua sosok berdiri di kedua sisi batu berwarna itu. Salah satunya adalah leluhur pedang. Tuan leluhur. Suyun sangat gembira, dan segera berlari mendekat. Saat ini, leluhur pedang mengenakan jubah blademaster berwarna coklat, memegang pedang kuning muda di tangannya, dia tampak dalam keadaan menyesal, terengah-engah, matanya menatap lurus ke arah orang di sisi lain batu. Ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Lelaki tua itu mengenakan jubah seputih salju, dan dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung. Matanya yang cekung cerah dan penuh ekspresi, dan dia mengeluarkan aura arogan seolah-olah dialah satu-satunya di dunia. Anak itu dilempar ke samping oleh Suyun. Setelah dia mendarat, dia langsung berbaring di tanah, gemetar, bahkan tidak berani menatap dewa bela diri, seolah dewa bela diri adalah iblis. Mendengar panggilan Suyun, leluhur pedang terkejut, dia segera menoleh, dan melihat orang itu terbang, wajahnya dipenuhi keheranan, Suyun. Mengapa kamu di sini? Tuan leluhur, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda, jadi saya mengirim orang untuk mencari Anda. Setelah mengetahui bahwa Anda datang ke puncak dewa bela diri, saya bergegas. Kata Suyun. Mari kita bicarakan nanti. Saat ini, mari pikirkan cara untuk menghadapi orang ini. Nenek moyang pedang menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Suyun menganggupkan kepalanya, pandangannya beralih, menatap lelaki tua berambut putih itu, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, orang ini, apakah dia dewa perang? Karena kamu tahu namaku, beraninya kamu datang ke sini. Orang tua itu memandang Suyun dan berkata. Tapi Suyun mengabaikannya, menunjuk ke arahnya dan berbalik bertanya kepada leluhur pedang, Tuan leluhur, apakah Anda berencana membunuh orang ini? Tidak, usir saja dia. Nenek moyang pedang melihat ke batu besar di antara mereka berdua, dan berkata, orang ini menyegel salah satu jiwaku ke dalam formasi susunan di bawah batu aneh ini, dan menggunakannya sebagai sumber susunan. Jika aku tidak mengambil kembali jiwa itu, saya tidak akan dapat mengumpulkan ketiga jiwa dan tujuh roh saya. Orang ini benar-benar mencuri jiwa Tuan leluhur. Suyun diam-diam mendengus, lalu bertanya, berapa banyak jiwa yang dimiliki Tuan leluhur saat ini? Dua jiwa dan tiga roh. Jika itu masalahnya, maka aku sudah mengumpulkan setengahnya. Suyun sedikit bersemangat, tapi lebih terkejut lagi. Dua jiwa dan tiga roh, ini hanya setengahnya, apakah leluhur pedang memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan dia, yang merupakan dewa roh, tidak dapat melihat menembus leluhur pedang saat ini. Jika dia mengumpulkan ketiga jiwa dan tujuh rohnya, pada tingkat kultivasi apa dia akan berada? Mungkinkah dua kata spirit mendalam masih menggambarkan dirinya? Jiwa ini sangat penting bagiku. Jika aku bisa merebutnya, jiwaku akan bisa kembali ke posisi semula, dan kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Akan lebih mudah untuk merebut empat jiwa yang tersisa, tapi orang ini tidaklah sederhana. Dia jenius dalam bidang bela diri, dia hampir tidak pernah menggunakan teknik abadi apapun, tetapi dia memiliki tubuh seni bela diri yang sangat indah yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia sangat kuat, tidak mudah untuk mengalahkannya. Seseorang. Ilmu pedangmu juga tidak buruk. Sayang sekali kamu bertemu denganku. Kata dewa perang dengan sungguh-sungguh. Suyun memegang lotus star sword dengan erat, matanya menjadi suram. Saya Suyun, mungkin dewa bela diri senior belum pernah mendengar tentang saya, tapi itu tidak penting, karena saya di sini, saya secara alami akan membantu guru leluhur dan mengambil kembali jiwanya, tapi saya bertanya-tanya mengapa dewa bela diri senior ingin menggunakan guru jiwa leluhur sebagai asal aray. Tidak bisakah senior menemukan benda mati lain untuk menggantikannya? Tidak ada yang lebih murni dan lebih cocok daripada jiwanya. Formasi besarku, batu suciku, terkait dengan apakah aku benar-benar dapat melampaui puncakku, melampaui batas kemampuanku, dan apakah aku dapat melangkah lebih jauh dan menjadi seorang keberadaan yang mengendalikan segalanya di dunia. Saya tidak bisa gegabu, kawan lemah, jika Anda benar-benar ingin mengambil kembali jiwa ini, Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mengalahkan saya dan menekan saya dengan kekuatan. Jika Anda bisa melakukan ini, ini jiwa akan dikembalikan kepadamu. Kata dewa perang dengan keras. Mendengar itu, Suyun mengangkat pedang bintang teratai di tangannya, ujung pedangnya menunjuk lurus ke arahnya, dan berkata, kalau begitu, ayo. 1148 Melihat Suyun langsung menyetujuinya, dewa perang langsung tertawa terbahak-bahak. Sungguh orang yang percaya diri. He he, orang tua ini sudah lama tidak melihat keberadaan seberani kamu. Bagus, sangat bagus, karena kamu berani melawanku, ayo. Dengan itu, dewa perang mengambil sikap. Dia mundur selangkah dan maju selangkah, tangannya mengepal, dia menghadap Suyun, seolah-olah dia dalam posisi kuda, terlihat sangat lucu. Tapi, wajah leluhur pedang sedikit berubah, dia berteriak dengan suara rendah, Suyun, jangan gegabuh, kamu masih belum mengerti betapa kuatnya orang ini, jika kamu gegabuh menyerang, kamu pasti akan menderita kerugian besar. Tuan leluhur, maksudmu? Kamu tetap di samping, tunggu aku melawannya sebentar, lalu kamu naik, orang ini, jika dia bertarung dengan orang lain, dia tidak akan beristirahat sampai dia mati, dia pasti akan membunuhmu, jika kamu tidak tahu triknya, jika kamu melakukan kesalahan, aku khawatir kamu akan kehilangan nyawamu. Kata leluhur pedang dengan nada yang sangat serius. Suyun terkejut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi leluhur pedang segera berteriak, Dewa Perang, masih belum ada hasil di antara kita, apa, kamu tidak ingin bertarung denganku lagi, apakah kamu takut padaku? Takut, Dewa Perang menggelengkan kepalanya dengan ringan, leluhur pedang, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Apakah menurutmu aku adalah orang yang mudah terprovokasi? Kalau begitu bertarunglah denganku dulu, dan setelah kita memutuskan siapa yang lebih kuat, kamu bisa bertarung dengan junior ini. Jika tidak, begitu dia datang, kamu harus bertarung dengan junior ini. Jika kabar ini tersiar, bukankah begitu? Bahwa kamu, sang Dewa Perang, menindas yang lemah. Kata leluhur pedang lagi. Mendengar itu, Dewa Perang mencibir, leluhur pedang, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Huff, lupakan saja, saat ini kamu bukan lagi lawanku. Jika kamu telah mengumpulkan jiwamu, aku akan tetap takut padamu. Tapi dirimu saat ini, tidak ada apa-apanya. Lelaki di sana, sepertinya dia biasa saja. Karena kalian ingin bermain, aku akan menemani kalian. Batu aneh ini masih perlu beberapa hari untuk menyublim. Aku punya banyak seiring waktu. Setelah aku membunuhmu, aku akan menjaga orang di sana itu. Darahmu mungkin bisa membantuku mempercepat batu suci ini. Memungkinkanku menyelesaikan rencanaku secepat mungkin. Dengan itu, Dewa Perang menarik kembali posisinya dan berjalan menuju leluhur pedang. Dia tampak acu tak acu, seolah-olah dia tidak menempatkan leluhur pedang di matanya sama sekali. Sombong sekali. Suyun menyipitkan matanya. Dia tidak sombong. Saat itu, suara wanita yang merdu terdengar di benak Suyun, menyebabkan seluruh tubuh Suyun bergetar. King Yu. Saya tidak menyangka akan ada orang yang begitu cakep di dunia ini. Ling King Yu sepertinya memperhatikan pertarungan antara leluhur pedang dan Dewa Beladiri, dan menghela nafas. Suyun terkejut, dia tidak mengerti, budidaya Ling King Yu tidak tinggi, bagaimana dia bisa memahami tingkat pertempuran seperti itu. Tapi apa maksud Ling King Yu dengan itu? Suyun menoleh, dan sekali lagi menilai Dewa Beladiri, tapi kali ini, dia dengan serius memeriksa Dewa Beladiri, dan menyadari bahwa Dewa Beladiri yang tampaknya ceroboh dan sombong ini sebenarnya sangat serius. Setiap langkah yang diambil tampak sangat biasa saja di permukaan, tapi tempat di mana kakinya mendarat adalah tempat yang bisa diserang dan dipertahankan pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, saat kakinya mendarat, Suyun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya menyusut dan mengembun. Justru karena langkahnya yang tampak bebas dan mudah, aura dan kekuatannya mampu meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat itu, dan seluruh dirinya telah memasuki kondisi pertempuran. Dia tidak pernah ceroboh. Meskipun matanya dipenuhi dengan makna meremehkan semua makhluk hidup di dunia, dia tidak pernah meremehkan lawan manapun. Sudah dimulai. Saat Dewa Beladiri berjalan, dia berbicara. Saat kata, pergi, mendarat di tanah, seluruh tubuhnya menghilang. Wajah Suyun berubah, dia segera melihat sekeliling, dan menyadari bahwa seluruh puncak Dewa Beladiri diselimuti oleh medan magnet yang kuat dan tak terlukiskan, dan langit juga telah berubah, sejumlah besar awan keberuntungan berubah menjadi pusaran air, menabrak ke arahnya, tetapi ketika mereka mendekat, mereka semua menghilang. Ini terbuka, itu terbuka, membantu. Ketika anak yang masih merangkak di tanah melihat Dewa Beladiri telah bergerak, dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia segera berlari ke tepi puncak Dewa Beladiri dan memeluk kepalanya, sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak lagi memiliki sikap pemimpin sekte Dewa Beladiri. Suyun sudah lama mengabaikan orang ini. Saat ini, dia lebih mengkhawatirkan posisi Dewa Perang saat ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat itu, udara tiba-tiba mulai bergetar, seperti tirai yang tertiup angin, menciptakan lapisan gelombang cahaya, dan tempat di mana gelombang cahaya bergetar, berada di sekitar leluhur pedang. Ekspresi leluhur pedang sangat terfokus, matanya menyapu sekelilingnya, tetapi dengan sangat cepat, dia menutup matanya, dan pedang kuning muda di tangannya diangkat olehnya. Menabrak. Tiba-tiba, pedang kuning muda itu berubah menjadi asap dan menghilang. Melihat itu, Su Yun tiba-tiba menyadari bahwa pedang ini terbentuk dari kikental leluhur pedang. Pedang itu berubah menjadi asap dan mengebor ke ujung jari leluhur pedang. Cambuk kiemas berayun bersama ujung jarinya. Su Yun, Anda harus memperhatikan dengan cermat. Meskipun pertarungan ini adalah pertarunganku, ini juga akan menjadi pertarunganmu. Nenek moyang pedang menutup matanya dan perlahan bergumam. Su Yun menganggukkan kepalanya, dia bahkan tidak berani membuka matanya, dan menoleh. Jagoan. Tiba-tiba, leluhur pedang juga menghilang. Su Yun membuka matanya lebar-lebar, dia ingin menangkap sosok keduanya, tapi dia tidak bisa menemukan jejak apapun dari mereka. Dia bisa merasakan leluhur pedang dan dewa bela diri ada di dekatnya, tetapi udara di sekitarnya bahkan tidak bergetar, hanya ruang yang terus beriak. Keduanya sudah melampaui alam fana dan memasuki alam suci. Jika kamu ingin menyaksikan pertarungan di antara mereka, kamu tidak bisa melakukannya dengan mata telanjang. Saat itu, suara Ling King Yu terdengar. Mata pikiran, benar, King Yu, kamu benar, permainan keduanya tidak lagi bisa diukur dengan cara konvensional. Su Yun terbangun, dia segera menutup matanya, dan menggunakan jiwanya sendiri untuk merasakannya. Lambat laun, ia mampu menangkap sedikit gerakan di sekelilingnya, dan berdasarkan gerakan tersebut, gambaran mulai muncul di benaknya. Itu adalah gambar yang sangat buram, tapi gambar ini memungkinkan Su Yun mengamati dengan jelas permainan antara leluhur pedang dan dewa bela diri. Dia secara bertahap menjadi serius dan mahir, dan pemandangannya juga menjadi semakin jelas. Nenek moyang pedang telah terkenal sejak lama, dan telah meninggalkan nama termasyur di alam surga segudang. Bahkan di dunia abadi, banyak makhluk abadi yang menghormati dan takut padanya, menunjukkan betapa kuatnya dia. Meskipun dia hanya memiliki dua jiwa dan tiga jiwa, kekuatan yang dia tunjukkan sungguh menakjubkan. Cambuk di tangannya seperti tubuh hidup, menari di udara. Tubuhnya sangat ringan dan lincah, dan dengan gerakan ringan lengannya, cambuk itu akan terlempar. Setiap kali dia hendak menyerang, cambuk itu akan tegak menjadi pedang dan menusuk ke depan, dan jika dia bertahan, itu akan menjadi benang dan mengikat tinju dewa perang. Meskipun gerakan leluhur pedang tidak dianggap indah, namun sangat praktis. Namun, jika mereka bertarung langsung, leluhur pedang saat ini jelas bukan tandingan dewa bela diri. Dewa bela diri sepertinya menyadari kelemahannya yang sangat besar, setiap serangan diluncurkan pada saat yang sama leluhur pedang melancarkan serangan, dia ingin bertarung dengan leluhur pedang, dan jika leluhur pedang menyerang, akan sulit untuk bertahan, dan jika dia menarik serangannya untuk bertahan, waktunya akan terlalu singkat, dan pertahanan yang dia buat tidak akan sempurna, dan dia akan sedikit banyak menderita kerugian. Dewa bela diri dengan akurat dan cerdik memahami hal ini, jadi setiap kali dia menunggu leluhur pedang menyerang, dia yakin leluhur pedang tidak akan berani melawannya secara langsung, dia tidak akan langsung mati setelah menerima pedang leluhur pedang, tetapi jika pedang leluhur menerima pukulan darinya, meskipun dia tidak akan mati, dia pasti akan kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya, dan akan sulit baginya untuk bertahan lama. Sangat kejam. Su Yun mengatupkan giginya. Itu juga sangat tercelah, tapi ini adalah cara paling efektif dan tidak bisa dipecahkan untuk mengalahkan leluhur pedang dengan cepat. Ling Qingyu berkata dengan acu tak acu, kamu bisa melihat rencananya, leluhur pedang bisa melihatnya lebih jauh lagi, tapi, bagaimana kamu bisa menghancurkannya? Dewa bela diri secara praktis telah melumpuhkan serangan leluhur pedang, dan leluhur pedang hanya bisa bertahan, tetapi pertahanan ini setara dengan setengah kekalahan. Su Yun, apa kamu tidak menyadarinya? Sementara Dewa bela diri menyerang dengan ganas, dia juga terus-menerus waspada terhadap metode leluhur pedang lainnya. Dia tahu bahwa leluhur pedang itu tidak sederhana, jadi setiap kali dia menyerang, meskipun dia tidak menghabiskan kekuatannya, setelah serangan itu berakhir, dia akan langsung mengubah pertahanannya. Waktu yang dia perlukan untuk mengubah pertahanannya sangat singkat, dan durasinya juga sangat singkat, bahkan mungkin tidak sesaat, tetapi dalam jangka waktu yang sangat singkat ini, saya yakin dia memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dia benar-benar jenius. Kalau tidak, bagaimana dia bisa disebut Dewa Perang? Saat ini, saat dia bertarung dengan leluhur pedang, dia hanya mengandalkan kekuatan kasar. Yang disebut ki abadi tidak digunakan sama sekali, kata Ling King Yu. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius, tapi dia juga penasaran. Mengapa Ling King Yu bisa melihat dengan jelas pertarungan antara leluhur pedang dan Dewa Beladiri? Dan dia bisa melihatnya dengan cermat. Mungkin masih banyak rahasia pada King Yu yang tidak dia ketahui. Bang! Saat itu, Dewa Beladiri menyerang lagi, leluhur pedang tidak membalas, dia terus bertahan, cambuk pedang panjang melilit lengan Dewa Beladiri, menghilangkan lebih dari setengah kekuatannya, tetapi ketika mengenai tubuh leluhur pedang, leluhur pedang tidak bisa menahan diri untuk mundur, dia berhenti menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi, dan terengah-engah. Leluhur pedang saat ini benar-benar dalam posisi yang dirugikan. Hanya itu yang kamu punya. Meskipun saya memiliki keuntungan yang tidak adil saat ini, Anda masih memiliki kekuatan dua jiwa dan tiga jiwa, jadi Anda harus dapat menggunakan setidaknya setengah dari kekuatan Anda, tetapi mengapa saya hanya menggunakan kurang dari sepersepuluh kekuatan saya untuk mengalahkan kamu ke dalam keadaan yang menyedihkan. Dewa Beladiri menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya leluhur pedang legendaris, hanyalah seseorang dengan reputasi yang tidak pantas. Mendengar itu, Su Yun yang berada di samping mengepalkan tangannya erat-erat. Jangan katakan terlalu dini, aku belum kalah. Kata leluhur pedang, lalu cambuk pedang di tangannya tiba-tiba menghilang, dan di belakangnya, cahaya pedang seputih salju muncul. Niat pedang yang melonjak tiba-tiba naik, seperti gelombang, menyapu ke segala arah, seluruh puncak alam Dewa Beladiri dipenuhi dengan niat pedang, Su Yun sedikit terkejut, dia menatap niat pedang itu. Seni pedang tanpa batas. 1149 Hua Lingkaran cahaya di belakang leluhur pedang dengan cepat berputar menjadi cakram emas, pada cakram itu muncul sejumlah besar jejak pedang dewa, mereka bergantian satu sama lain, menyatu menjadi lingkaran, dan terus berputar, seluruh keberadaan leluhur pedang ditampilkan seperti dewa. Niat pedang Itu dipenuhi dengan niat pedang, itu sepenuhnya dipenuhi dengan niat pedang. Dalam gerakan ini, leluhur pedang mengandalkan sepenuhnya pada niat pedang. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap lurus ke arah gerakan ini. Nenek moyang pedang melompat ke udara, cahaya kemasan berkedip, seperti matahari. Tinju ilahi langit dan bumi. Dewa perang berteriak dan meninju ke arah langit. Semburan kekuatan kasar yang tak bisa dijelaskan keluar dari ujung tinjunya, mengguncang langit. Ledakan Seluruh langit mulai bergetar dan menjadi gelap dalam sekejap. Setelah itu, tekanan mengerikan turun dari langit, seolah-olah ada gunung yang menabrak mereka. Bang, bang. Ketika tekanan menyentuh tubuh leluhur pedang, segera menyebabkan ledakan hebat, dan tekanan yang tersisa terus menurun. Suyun menoleh, tekanan menyentuh tubuhnya, dan juga menyebabkan ledakan yang sangat mengerikan, aura destruktif melonjak ke segala arah. Di kejauhan, kekuatan abadi pemimpin sekte Dewa Perang disegel, dan dia tidak mampu menahan tekanan yang datang dari kekuatan ajaib Dewa Perang. Tubuhnya langsung meledak dan dia mati. Adapun seluruh puncak sekte Dewa Beladiri, seolah-olah telah dicukur abis. Selain batu aneh di tengahnya, sisa tempat itu telah terbelah, dan benar-benar berantakan. Apakah ini murni menggunakan kekerasan? Tapi, bagaimana tekanan ini bisa turun dari langit? Ribuan pertanyaan terlintas di benak Suyun, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat memahami gerakan Dewa Perang. Dia dengan paksa mengirimkan kekuatan kasarnya ke udara, dan kemudian meledakannya, menyebabkannya turun dari langit dan membombardir tanah di bawahnya. Ling King Yu sepertinya merasakan keraguan Suyun dan berkata, meledakkan kekerasan, bisakah itu dilakukan? Selanjutnya, kekuatan macam apa yang ada untuk membubarkan kekuatan tersebut? Poin utamanya jelas tidak mengandalkan serangan ini untuk mengalahkan leluhur pedang. Alasan dia melakukan ini adalah untuk serangan berikutnya. Kata Ling King Yu. Mendengar itu, Suyun segera menoleh untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa Dewa Perang telah bergerak lagi, tekanannya sepertinya hanya untuk menunda serangan leluhur pedang, ketika tekanan turun, tidak mungkin leluhur pedang tidak melakukannya. Terpengaruh sama sekali, meski hanya setengah nafas, itu sudah cukup untuk kelompok Dewa Beladiri. Dalam pertarungan tingkat ini, kesalahan atau kesalahan kecil apapun akan menentukan hasil pertarungan. Meskipun keduanya kuat dan hampir mustahil bagi mereka untuk melakukan kesalahan, apa yang disebut kesalahan dan kekurangan mereka tidak datang dari diri mereka sendiri. Mereka diciptakan secara paksa oleh lawan mereka. Saat tekanan turun, Dewa Beladiri bergegas ke sisi Master Pedang. Dia mengepalkan tangannya dan dengan keras meninju kepala Master Pedang. Dia mengaktifkan seluruh kekuatannya. Saat itu juga, Suyun benar-benar bisa merasakan bahwa serangan Dewa Beladiri dapat menghancurkan seluruh daratan. Seribu pedang menusuk hati. Reaksi leluhur pedang itu tidak lambat sama sekali. Saat Dewa Beladiri mendekatinya, Roda emas di belakangnya melepaskan segudang sinar cahaya, dan setiap sinar cahaya sebenarnya adalah pedang yang tajam. Semakin dekat dia dengan leluhur pedang, semakin terkonsentrasi pedang tajamnya, dan semakin sulit untuk dihindari. Jelas sekali, leluhur pedang telah merasakan niat Dewa Perang sejak awal, dan juga berencana menggunakan gerakan ini untuk membalikkan keadaan. Dia sepertinya tidak ingin terus bertahan, dan dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah, jadi dia ingin mengandalkan langkah ini untuk menentukan hasilnya. Puci-puci-puci-puci-puci-puci. Pedang cahaya yang menakutkan langsung menembus tubuh Dewa Beladiri. Tubuh Dewa Beladiri sudah sekuat dewa, dan bila serta pedang biasa tidak mampu menembus tubuhnya sejak lama. Namun, jurus leluhur pedang mampu dengan mudah menembusnya, menunjukkan betapa kuatnya kekuatan serangan dari jurus ini. Namun, gemuruh. Tubuh leluhur pedang tiba-tiba menghantam tanah dari langit, dengan keras menghantam puncak Dewa Beladiri di bawah. Selain batu aneh dan area formasi di bawahnya, area lainnya langsung hancur, dan seluruh puncak Dewa Beladiri yang berada hampir 10.000 meter di atas tanah pun hancur. Suyun berdiri di tanah, dan sebagian kekuatan disalurkan ke tubuhnya, dan bahkan dia merasa sulit untuk membubarkan kekuatan mengerikan itu, menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa henti. Suyun memandang Dewa Beladiri di udara dengan takjub, dan sulit mempercayainya. Tubuh Dewa Beladiri telah tertusuk oleh pedang cahaya, dan ada hampir 100 lubang transparan di tubuhnya. Dia tampak sangat menyedihkan dan menakutkan, tetapi pukulannya tidak berhenti, dan bahkan tidak melemah sedikitpun. Pukulan ini, telah mendarat tepat di tubuh leluhur pedang. Wajah Suyun sangat jelek, dia tidak tahu apakah leluhur pedang bisa terus bertarung setelah menerima serangan ini. Tanpa diragukan lagi, pertukaran Dewa Beladiri kali ini dengan jelas setelah menentukan hasil pertempuran ini. Meski seluruh tubuhnya berlubang, kekuatan tubuhnya di luar imajinasi. Kekuatan hidup yang melimpah itu memungkinkan dia untuk bertahan hidup meskipun hatinya telah tertusuk. Suyun dengan cemas terbang menuju leluhur pedang. Saat ini, leluhur pedang masih terbaring di tanah, cahaya kemasan di belakangnya telah menghilang, wajahnya sangat pucat, sudut mulut, mata dan telinganya berlumuran darah, niat pedang dan energi abadi di tubuhnya semuanya telah tersebar oleh serangan mengerikan ini. Dia benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Dewa perang telah mengalahkan leluhur pedang dengan cara yang luar biasa. Leluhur pedang. Teriak Suyun, bergegas mendekat, dan segera menekan dadanya, menyalurkan ki abadi untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, leluhur pedang itu dengan kuat meraih pergelangan tangannya. Idiot, jangan buang tenagamu, kamu masih punya lawan. Saat ini kamu tidak bisa menyanyiakan sedikitpun ki abadi. Suara leluhur pedang terdengar sangat berat, tapi tangannya yang menggenggam Suyun sepertinya sangat kuat. Aku sudah menggunakan banyak kekuatan orang ini, terutama serangan tadi. Aku bisa merasakan kalau dia sudah menghabiskan 20% kekuatan di tubuhnya. Menambah pertarungan yang aku lakukan dengannya sebelumnya, dia mungkin hanya memiliki 70% kekuatannya sekarang. Anda tidak akan dirugikan saat melawannya. Benar. Petik 2. Saya tidak pernah dirugikan. Suyun memegang ratangan leluhur pedang. Leluhur pedang, kamu harus berbaring sebentar, jangan bicara lagi, cepat pulih. Apa lagi yang perlu kamu pulihkan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak bisa mengalahkannya, pikirkan cara untuk lari. Jangan berpikir bahwa saya keras kepala seperti dulu. Jika saya tidak keras kepala, saya tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Jangan khawatir, jika saya tidak bisa mengalahkannya, melarikan diri selalu menjadi salah satu prinsip saya. Hua. Saat itu, semburan tekanan turun dari langit sekali lagi. Suyun menoleh, hanya untuk melihat bahwa Dewa Beladiri telah bergegas mendekat, dan tinjunya yang menakutkan langsung menghantamnya. Leluhur pedang, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Baiklah, karena itu masalahnya, biarkan aku menghancurkanmu. Dewa perang tidak menunjukkan belas kasihan. Kekuatan yang terkumpul di tinjunya sebenarnya lebih besar dari serangan sebelumnya. Bahkan sebelum tinju itu tiba, tanah terbelah lagi, dan seluruh puncak Dewa Beladiri tampak bergetar. Orang yang jatuh itu seperti meteor yang jatuh. Suhu langsung naik saat dia jatuh, dan auranya sangat menakutkan, seolah pukulan ini akan menghancurkan dunia. Serangan menakjubkan macam apa ini? Nenek moyang pedang membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa, dia berseru, hati-hati. Hmm. Suyun mengerutkan kening, dia segera membawa tubuh leluhur pedang dan berhamburan ke samping. Ledakan. Bagian atas dari puncak Dewa Beladiri hancur lagi, dan batu aneh itu jatuh seratus meter lagi. Ini tidak akan berhasil. Jika batu aneh ini tidak dapat menyerap esensi cakrawala di sini, ia tidak akan dapat menyublim dengan cepat. Dewa Beladiri mengerutkan kening, dia menarik tinjunya dan melihat ke samping, hanya untuk melihat bahwa Suyun telah menghindar ke samping sambil membawa leluhur pedang. kecepatannya sangat cepat, dan Dewa Beladiri bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Eh. Kecepatannya sangat cepat, nak, kekuatanmu sepertinya lumayan, 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 kalau begitu, maka aku harus serius. Dewa Perang mendengus, ekspresinya menjadi fokus. Tuan leluhur, Anda harus mundur ke samping dan memulihkan diri terlebih dahulu. Saya akan menangani orang ini. Suyun melepaskan leluhur pedang dan berkata dengan serius. Hati-hati, besiaplah untuk mundur, kata leluhur pedang. Mundur. Suyun kaget, tapi tidak berkata apa-apa, hanya sudut mulutnya yang terangkat membentuk lengkungan aneh. Tidak akan mudah untuk melarikan diri. Orang tua ini paling membenci pengecut. Semua pengecut harus mati. Dia mengeram dan bergegas maju lagi. Pukulan itu benar-benar terbelah menjadi jutaan bayangan kepalan tangan yang menutupi langit dan bumi saat mereka menghantamnya. Jika semua tinju ini mendarat di tubuh seseorang, tidak diketahui apa yang akan terjadi. Saat itu, sejumlah besar pedang tajam tiba-tiba ditembakkan dari sarung pedang di belakang Suyun, semua pedang tajam ini segera berbaris di depannya, membentuk dinding pedang. Bila pedang menghadap tinju masuk Dewa Beladiri, setiap tubuh pedang ditutupi dengan energi abadi. Melihat itu, wajah Dewa Beladiri berubah, dia segera menarik tinjunya dan menghentikan serangannya. Jika pukulan ini jatuh, itu akan mengenai bila pedangnya, dia tidak akan bisa mencabutnya sama sekali. Tuhanku, licik, Dewa Perang menatap Suyun dan mendengus. Suyun tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, Lingkingyu yang berada di dalam sarung pedang berkata, Suyun, cepat tarik kembali pedangmu, jangan gunakan pedang di dalam sarung pedang itu lagi, jika tidak, itu hanya akan mempercepat letusan pedang ganas itu. Mendengar itu, Suyun segera melepaskan dinding pedang, wajahnya menunjukkan ekspresi canggung, dan berkata, maaf, aku lupa, aku lupa. Suyun, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir, meskipun skill Dewa Beladiri ini luar biasa, dan pencapaian seni Beladirinya sangat tinggi, namun kerja kerasmu selama bertahun-tahun tidaklah palsu, kamu tidak takut padanya kan? Kata Lingkingying. Suyun terkeke, tapi matanya menjadi sangat tegas, tentu saja. Dengan itu, dia mengeluarkan pedang bintang teratai lagi, tapi dia tidak terburu-buru mengaktifkan pedang ki. Sebaliknya, dia mengambil posisi berdiri, memegang pedang bintang teratai dengan satu tangan, dia menatap Dewa Beladiri. Hem. Dewa perang sepertinya menyadari sesuatu dan mendengus, menarik, lelaki tua ini sudah lama kesepian, hari ini, aku akhirnya bersenang-senang. 1150 Suyun tidak dapat membayangkan betapa kuatnya leluhur pedang di puncaknya, tapi tanpa ragu, Dewa Beladiri ini jelas tidak setingkat leluhur pedang di puncaknya. Namun bagi Suyun, ini juga merupakan lawan yang sangat kuat dan menakutkan. Di masa lalu, setelah mengaktifkan Great Demon Saint dan Great Demon Soul, lawan-lawan itu pada dasarnya dihancurkan tanpa kesulitan apapun. Tapi kali ini, melawan Dewa Beladiri, Suyun tidak berencana menggunakan jiwa iblis suci iblis. Dia sangat membutuhkan lawan untuk menguji kekuatannya. Suyun menarik nafas dalam-dalam, kali ini dia memutuskan untuk tidak mengandalkan harta sihir yang kuat itu, dan hanya mengandalkan metode dasarnya sendiri untuk melawan musuh. Ilmu pedang, Huff, teknik pengendalian pedang, bisakah ilmu pedangmu dibandingkan dengan pedang leluhur? Kamu bermimpi jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pedang di tanganmu. Dewa Beladiri mencibir, dia dengan angku menatap Suyun seolah dia sedang melihat seekor semut yang menyedihkan. Jangan terlalu sombong, pencapaian teknik pedang Suyun sudah sangat tinggi. Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. Tinggi, seberapa tinggikah itu? Dewa Beladiri tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih, kali ini, dia secara tak terduga mengumpulkan Ki Abadi, tetapi Ki Abadi bukan untuk menyerang Suyun, tetapi untuk berubah menjadi pedang abu-abu, yang dia pegang di tangannya. Karena aku dipanggil Dewa Perang, aku tidak hanya pandai menggunakan tinju. Aku juga mencoba pedang, tombak, tongkat, dan pentungan. Nah, biarkan aku melihat seberapa tinggi pencapaianmu dalam ilmu pedang. Dengan itu, Dewa Perang menghilang sekali lagi. Ruangan itu bergetar hebat saat dia mendekati Suyun dengan kecepatan yang melebihi kecepatan sebelumnya. Karena seseorang ingin melukai orang lain dengan ilmu pedang, dia harus mendekati lawannya terlebih dahulu. Selain teknik pedang kekaisaran, semua ilmu pedang lainnya berputar di sekitar target, mengelilinginya, dan menusuknya. Cara penggunaan pedang selalu berubah. Entah itu manusia yang menggunakan pedang atau Dewa yang menggunakan pedang, seseorang tidak boleh melanggar prinsip ini. Kalau tidak, yang digunakannya bukanlah pedang. Kekuatan pedang Dewa Perang bukanlah masalah kecil. Suyun tidak berani gegabu, dia segera menutup matanya dan merasakan lokasi Dewa Perang. Lawan berkecepatan tinggi seperti itu tidak lagi bisa dilihat dengan mata telanjang. Nenek moyang pedang menatap Suyun. Saat ini dia terluka parah, dan sulit baginya untuk menentukan lokasi Dewa Beladiri. Meskipun dia telah melihat banyak sekali keberadaan yang lebih kuat dari Dewa Beladiri di masa lalu, dia tidak bisa tidak ditundukkan oleh keterampilan Dewa Beladiri sekarang. Tiba-tiba, riak muncul di sebelah kanan Suyun. Mungkinkah di sini? Suyun tiba-tiba membuka matanya. Tetapi, dia mengayunkan pedangnya dengan keras ke sisi kiri. Sial! Pedang bintang teratai seputih salju secara langsung memblokir pedang Dewa Perang yang datang. Master pedang tertegun, dan tiba-tiba tersadar. Ternyata saat Dewa Perang hendak bergerak, dia terlebih dahulu mengguncang ruang di sebelah kanan, menarik perhatian Suyun. Saat ini, Suyun benar-benar fokus, namun seluruh tubuhnya tegang, gerakan sekecil apapun akan menarik perhatiannya, dan niat membunuh akan memengaruhi penilaiannya. Di saat yang sama kekosongan bergetar, Dewa Beladiri bahkan dengan sengaja melepaskan untayan niat membunuh, berniat menciptakan ilusi, membuat Suyun berpikir bahwa dia akan muncul di sisi kanan, dan kemudian bergerak ke kiri dengan kecepatan eksplosif. Berniat membuat Suyun lengah. Namun, dia tidak menyangka Suyun tidak akan tertipu. Dewa Beladiri tiba-tiba mengayunkan kekuatannya dan menghempaskan Suyun, wajahnya dipenuhi dengan fanatisme, tidak diketahui apakah dia marah atau terkejut. Baiklah. Bagus. Bagus. Anda memang penerus leluhur pedang, untuk dapat melihat gerakan saya. Mendengar itu, Suyun menyimpan pedang bintang teratainya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh gerakanmu ini. Apakah ada sesuatu yang unik tentang itu? Oh, apakah Anda memprovokasi saya? Wajah Dewa Beladiri berangsur-angsur menjadi dingin saat dia mendengus. Apakah menurutmu masih ada kebutuhan untuk memprovokasiku saat ini? Sepertinya aku, Dewa Perang, sudah terlalu lama berada di tempat jelek ini, sampai-sampai dunia melupakan keberadaanku, dan tidak bisa lagi merasakan keagunganku. Huff. Bagus. Sangat bagus. Dewa Beladiri sepertinya tidak tahan lagi dengan kesombongan Suyun, niat membunuh di matanya meledak, dan dia bergegas maju lagi. Kali ini, ruang angkasa bergetar hebat, seperti lautan badai. Kali ini, Dewa Perang tidak memilih berputar ke kiri dan ke kanan, melainkan langsung menyerang dari depan. Pedangnya diarahkan langsung ke Suyun, tanpa kiabadi, yang ada hanya kekuatan kasar yang tersisa. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Jika dikatakan bahwa dia hanya bertukar pukulan dengan Suyun sebelumnya, maka sekarang, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Seluruh tubuh Suyun menegang saat dia menatap serangan itu. Meskipun pedangnya terlihat sangat biasa, ada puluhan ribu jenis kekuatan berbeda di ujung pedang. Kekuatan tirani, kekuatan lembut, kekuatan jahat, kekuatan yang menghanguskan. Dewa Perang memang adalah Dewa Perang. Serangan biasa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Namun, dari semua teknik di dunia, hanya kecepatan yang sulit dipatahkan. Suyun menempatkan tubuh dan pikirannya dalam keadaan halus, dan tiba-tiba bergerak. Kecepatannya juga sangat menakutkan, namun tidak seperti Dewa Beladiri yang dapat secara langsung menyebabkan ruang bergetar, kecepatan Suyun begitu cepat hingga ia langsung menghilang ke dalam kehampaan, seperti angin. Kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Dewa Beladiri sepertinya mengira Suyun akan menghindar, tangannya yang lain segera membentuk kepalan, dengan teriakan nyaring, saat dia mengepalkan tinjunya, semburan kekuatan meledak dari telapak tangannya, kekuatan menyebar, melayang masuk ke segala arah, tetapi tidak segera menyebar, tetapi seperti es, ia mengembun di area tersebut, dan jika orang yang bergerak menyentuh kekuatan tersebut, mereka akan terhalang oleh kekuatan tersebut. Suyun tertangkap basah, dia menderita banyak tenaga, dan kecepatannya juga sangat melambat. Begitu kuatnya, saya tidak pernah menyangka kekuatan bisa digunakan seperti ini. Suyun terkejut. Dewa perang telah memberinya terlalu banyak kejutan, dan hari ini, dia benar-benar memperluas wawasannya. Aku terganggu. Saat itu, Dewa Beladiri tiba-tiba menemukan kelemahan dalam pertahanan Suyun, dengan teriakan keras, pedang abu-abu itu langsung menebas dada Suyun. Bang! Pedang tajam itu tidak menembus jubah pertempuran kekaisaran, tapi pedang itu telah menghilangkan banyak kekuatan suci. Di saat yang sama, kekuatan pedang itu langsung disalurkan ke tubuh Suyun, menyebabkan dia langsung terbang jauh. Suyun melakukan yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya, dan hanya setelah beberapa saat dia menyebarkan energi di tubuhnya. Ketika dia berdiri diam, dia menyadari bahwa kekuatan suci pada jubah pertempuran kekaisaran telah berkurang cukup banyak. Apa? Itu sebenarnya tidak menembusmu? Dewa Beladiri terkejut, lalu dia mendengus dingin, sepertinya kamu masih memiliki banyak harta yang luar biasa. Saya tidak hanya mengandalkan harta karun. Suyun juga sedikit marah, dia tidak ingin berada dalam keadaan pasif. Dewa Perang Mahir dalam perhitungan, dia akan selalu mencari kesempatan untuk menyerang, dan tidak akan memberi Suyun kelonggaran untuk melakukan serangan balik. Strateginya adalah menggunakan serangan tekanan tinggi untuk membuat Suyun putus asa, tidak mampu melakukan serangan balik. Jika ini terus berlanjut, kerugian Suyun akan semakin besar, dan metode serangan balik yang dimilikinya juga akan melemah sedikit demi sedikit. Dia meningkatkan kecepatannya sekali lagi, mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, kekuatan yang dikeluarkan oleh Dewa Beladiri sepertinya tidak bisa bertahan lama. Ketika kekuatan itu menghilang, Suyun bergegas maju lagi, langsung mendekati Dewa Beladiri, pedang bintang teratai seputih salju di tangannya menghantam ke depan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Suyun, yang berada di alam Dewa Roh, mampu melepaskan lebih dari 10 ribu pedang dalam satu tarikan napas, serangan pedang yang deras tidak mungkin untuk dilawan. Dewa Beladiri mengayunkan pedang abu-abu di tangannya, gambar pedang itu terjalin satu sama lain seperti badai yang mengamuk, kedua pedang itu bertabrakan, menciptakan serangkaian ledakan yang mengerikan, akibat dari ledakan tersebut bahkan menyebabkan leluhur pedang yang berada di kejauhan. Tidak mampu menahannya. Dia mundur beberapa langkah, menatap Suyun yang bertarung melawan Dewa Beladiri secara langsung, keterkejutan di matanya semakin besar. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah lama tidak bertemu dengannya, kekuatan anak ini akan meningkat begitu banyak. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Wajah Dewa Beladiri menegang, pedang di tangannya tidak berhenti. Kali ini, dia berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba, cahaya hitam keluar dari pedang seputih salju. Dewa Beladiri tertegun, tapi sebelum dia bisa bereaksi, cahaya hitam langsung mengenai dadanya. Kehancuran yang mengerikan itu benar-benar membuat lubang besar di dadanya. Ah! Dewa Beladiri segera meraung, raungan dari mulutnya sangat mengejutkan, dan dengan paksa mendorong Suyun menjauh. Keduanya dipisahkan secara paksa. Dewa Beladiri mundur ke samping, melihat ke bawah, dan melihat dadanya beriak dengan ki jahat, dan kemudian melihat ke arah Suyun, dia memegang pedang dengan satu tangan, dan pedang suci seputih salju itu benar-benar dipenuhi dengan ki jahat yang padat, dan jiwa jahat melompat ke atas pedang. Ki jahat! Teknik pedang jahat! Dewa perang menyipitkan matanya. Langkah ini disebut teknik pedang jahat hebat. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Teknik pedang jahat hebat, menarik. Suara Dewa perang menjadi berat. Luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan hidupnya yang kuat sungguh mencengangkan. Sepertinya aku harus menunjukkan beberapa kemampuanku. Kalau tidak, aku akan dipandang rendah oleh junior sepertimu. Setelah Dewa Bella diri selesai berbicara, dia tiba-tiba memegang pedang abu-abu dengan kedua tangannya, dan mulai menarikan lengannya dengan cepat. Pedang itu sepertinya hidup kembali, dan saat dia menari, pedang itu terus bergetar. Setiap kali ia menari dalam lingkaran, lapisan kekuatan misterius akan melekat pada pedang abu-abu itu. Maksud pedang? Tidak, itu adalah jenis kemauan yang mirip dengan niat pedang, tapi bahkan lebih kuat dari niat pedang. Dia tidak pernah berpikir bahwa pencapaian Dewa Bella diri di bidang pedang akan begitu menakutkan. Jagoan Tiba-tiba, tubuh Dewa Bella diri bergoyang, setelah itu, pedang ki yang besar dan berat sebesar gunung runtuh. Suyun segera mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan itu, dan pedang ki ditembakkan. Dong! Pedang ki yang dilepaskan oleh pedang bintang teratai bertabrakan dengan pedang ki yang seperti gunung. Pedang ki bergetar sesaat, tapi tidak menghilang. Suyun kaget, dan langsung menghindar. Pedang ki terbang dan menabrak di kejauhan. Bersembunyi, mari kita lihat di mana anda bisa bersembunyi. Dewa Bella diri mendengus, tubuhnya segera bergoyang, dan pedang ki raksasa yang seperti gunung dengan gila-gilaan ditembakkan dari pedang abu-abu. Ini tidak bisa lagi disebut pedang ki, itu benar-benar sungai pedang. Pedang ki terus-menerus, hampir tidak ada celah, dan menutupi langit dan menutupi matahari, membuat Suyun tidak punya tempat untuk bersembunyi. Menabrak. Tubuhnya segera diliputi oleh pedang ki, maksud pedang pemisah paru-paru yang merobek hati menebas jubah pertempuran kekaisaran, menyebabkan kekuatan suci jubah pertempuran turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan cara ini, tidak akan lama lagi Imperial Battle Robe akan hancur total, dan Suyun akan dihancurkan menjadi bubuk oleh pedang ki yang aneh. terima kasih. Terima kasih.